Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa DPRD Tabalong menyambut baik kenaikan UMK Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebesar 4,15 persen. Perusahaan-perusahaan di Tabalong pun diimbau agar menyesuaikan penetapan UMK tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Tabalong Mustafa yang ditemui pada Kamis 7 Desember 2023 di kediamannya di Tanjung. Mustafa menilai penetapan UMK Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebesar 3.372.955 rupiah atau naik 4,15 persen sudah sesuai untuk ukuran Kabupaten. Terlebih UMK tersebut telah disepakati dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Tabalong. Selain itu ia juga menilai kenaikan UMK ini menyesuaikan perkembangan dan peningkatan ekonomi Tabalong yang mana saat ini harga bahan-bahan pokok naik. Untuk itu ia mengimbau agar perusahaan-perusahaan di Tabalong menyesuaikan upah yang diberikan. Nah harapan kami adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong ini menyesuaikan dengan upah minimum itu. Karena apa ya, kalau itu dilaksanakan pertama semangat kerja daripada buruh juga bertambah dan juga kesejahteraan buruh-buruh kita yang ada di Tabalong juga akan meningkat. Mustafa juga berpesan dengan kenaikan UMK Kabupaten Tabalong tahun 2024 agar para buruh meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas kerjanya. Sebagai informasi tambahan, penetapan UMK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan pertanggal 30 November 2023 tentang penetapan upah minimum Kabupaten Kota atau UMK di daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Dalam surat tersebut ditetapkan, UMK di empat Kabupaten Kota mengalami kenaikan yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Tabalong, dan Kota Baru. Alpis Syahrin, TV Tabalong melaporkan.